Intro Hingga pergi ke sebuah pegunungan lalu ia kembali lagi ke tubuh Nepana yang sebelumnya dan ia menggunakan tubuh anjing untuk melihat terlebih dahulu keadaan Nepana pun melihat segerombolan pemuda yang sedang mandi air dan mereka melihat perempuan yang akan mandi lalu mengintip dan melakukan mabar lima jari Tak sekian lama Nepana pun kembali lagi menjadi sosok manusia dan menghampiri seorang pria yang bernama Boris Ya tentunya Boris tergoda melihat bodi Nepana yang telanjang dan mengikutinya hingga melakukan pengencepatan Tetapi Boris harus meninggal akibat ditusuk oleh kuku tajam Nepana Ia akan menggunakan tubuh Boris untuk dikendalikan sebagai pria Di sebuah pendesaan ia bekerja layaknya Boris yang dahulu sebelum Nepana mengambil alih tubuh Boris itu Sontak saja keluarga dari Boris ini merasa cukup aneh dengan Boris Yang gelagatnya seperti tidak biasanya hingga ia pun dirugiah oleh keluarganya Agar sangkaan roh jahat yang ada di tubuh Boris bisa keluar Menurut warga disitu Boris telah berhubungan badan dengan siruman serigala Sehingga ia menjadi sangat berbeda dan akal pikirannya diambil alih oleh roh jahat tersebut Nepana disitu mulai merasakan kehidupan sebagai manusia yang lama kelamaan Dia mulai merasa nyaman dengan kehidupan manusia Singkat cerita ketika Nepana sedang membakar pohon jagung yang sudah kering ia dihampiri oleh Maria Maria berkata kepada Nepana bahwa ia telah membodoh-bodohi manusia itu hanya dengan mayat seorang pria Serta Nepana yakin jika dirinya adalah bagian dari manusia itu Kemudian Nepana pergi ke sebuah kampung dan melihat seorang bocah yang disiksa oleh pria Dikarenakan ia belum menyelesaikan pekerjaannya yang membelah kayu Melihat bocah itu kecapean Nepana pun membantunya dengan sampai selesai Setelah selesai membelah kayu Nepana pun melirik ada seorang wanita dan ia mengikutinya ke sebuah hubung Dan ternyata wanita itu sudah siap akan melakukan olahraga karena melihat pria yang gagah bercacing dan berurat kuat Singkat cerita ketika Nepana sedang santai tiba-tiba ia bisa menangis karena ia melihat gadis bocah itu meninggal dengan mengenaskan Dengan rasa sedih ia pun akan mengambil tubuh gadis kecil itu untuk kembali hidup dengan jiwa Nepana kecil Dengan rasa senang ibu dari gadis kecil yang bernama Billy itu lalu membawanya lagi ke rumahnya Di sebuah kampung Nepana kemudian bertemu dengan bocah laki-laki tadi dan ia berteman baik dengannya Di malam harinya Nepana mendengar pembicaraan saudaranya yang berkata jika ada cerita yang mengerikan yaitu Maria tua Menurut cerita si nenek Maria adalah perawan tua yang sudah ada berabad-abad lalu Hingga saat itu desa mereka tidak ada seorang anak laki-laki terakhir atau mungkin bungsu Anak laki-laki itu digunakan Maria untuk menjadi pengikut Maria sendiri Hingga di kampung tersebut tidak ada seorang bujangan yang tersisa sehingga Maria seperti sungai yang mengalir Yang sangat kejam Diceritakan pada zaman dahulu yang dimana ada seorang perempuan yang bernama Maria Ia adalah janda yang tidak mempunyai anak sama sekali Ia hidup bersama bapanya yang sudah sakit-sakitan serta mengerjakan sesuatu dengan sendirinya Ketika Maria sedang tidur ia mendengar suara keledainya yang bersuara Dengan penasaran ia pergi ke kandang keledai itu alangkah kagetnya Ya saya juga kaget ada sosok perempuan telanjang yang sedang memakan keledai Melihat Maria perempuan itu langsung keluar begitu saja Lalu Maria memanggil perempuan itu adalah setan serigala Dan ia meminta seorang laki-laki agar ia mempunyai anak keturunan Dengan tidak ngomong apa-apa perempuan itu menggoreskan tanda di dada Maria dan meludahinya Singkat cerita ketika Maria sedang ngasih makan bapanya yang sakit Terdengar ada yang datang Pria itu menawarkan seorang pria untuk menikahi Maria Tetapi bapak Maria berkata kenapa pria itu tidak ikut dengannya Dan pria itu menjawab jika anaknya tidak bisa ikut karena takut dengan adanya pemberotak Turki Dan si bapak Maria pun menyetujuinya Di kemudian harinya Maria dan bapaknya pun pergi ke sebuah desa sebelah untuk menemui calon suami Maria Dan disitu ia mendatangi calon tunangannya yang ternyata pria itu terlihat tidak sehat Tiba-tiba saja keluarga dari pria itu mengikat Maria agar bisa menyebarkan benih kepada Maria dengan secara paksa sebelum pria itu wapat Dan benar saja di keesokan harinya pria itu meninggal dan akan dikuburkan Maria juga sakit akibat dari penyakit menular dari pria itu dan keluarganya mendoakan Maria Di keesokan harinya Maria langsung pergi menghampiri keledainya untuk dibunuh dan mengambil darahnya Lalu ia pun pergi ke sebuah lingkungan warga Lalu ada warga yang menemukan Maria dan membawanya untuk dihukum Yaitu dengan dibakar hidup-hidup karena anggapan warga Maria telah menggunakan ilmu sihir Hingga saat ini Maria dikenal sebagai roh iblis yang suka membunuh orang-orang terutama laki-laki bujangan Oke balik lagi ke masa sekarang yang terlihat Nepana ingat dengan Maria di kalah ia bersamanya Lalu kini Nepana yang kecil sudah beranjak besar yang dinamai Bilya Ketika Bilya sedang bekerja ia melihat seorang laki-laki yang selalu dihina oleh teman-temannya Dan Bilya pun membantu pria itu untuk mengumpulkan tumpukan ranting Ternyata pria itu adalah teman kecilnya dulu yang selalu bersama dengan Bilya di kalah ia masih pada kecil Kini Bilya sudah memulai mempunyai rasa atas pria itu Hingga ia sengaja menggelindingkan sebuah bola kain hanya untuk mendapat perhatiannya Di kemudian harinya pria itu sudah kembalikan bola tersebut di sebuah ayunan yang dulu pernah ia tempati untuk bermain Sehingga cerita ketika Bilya sedang beres-beres dia dihampiri oleh Maria yang hanya berkata Tiba lah saatnya Bilya dan seorang pria temannya dari kecil ia akan melaksanakan pernikahan Di tengah kebahagiaan mereka berdua terlihat juga ada Maria yang memperhatikannya dari kejauhan Sehingga cerita di malam bahagianya Ya tentunya Bilya pengen ngerasain cacing berurat milik si pria itu Dan mereka pun olahraga malam hari Dengan seperti biasa mereka berdua bekerja bersama-sama dan menikmati hidup bahagia Setelah lalah bekerja mereka pun pergi ke sebuah tempat peternakan sapi dan merasa belum puas Mereka pun melakukan pengencerotan kembali Terlihat juga kuku Bilya sudah tumbuh kembali karena membutuhkan sebuah darah lagi Ketika Bilya sedang bekerja ibunya menanyakan suaminya kemana Lalu Bilya pun pergi mencarinya dan ternyata suami Bilya telah tewas dimangsa oleh babi liar jadi-jadian Melihat itu Bilya pun bersedih dan kecewa dengan Maria yang sudah membunuh suaminya Setelah memakamkan Ibu Bilyana berkata bahwa Serigala jadi-jadian itu iri dengan kehidupan manusia dari sejak dahulu kala Lalu Bilyana pun dinetralisir agar tidak diganggu oleh siluman serigala itu Setelah beberapa bulan kemudian Bilyana pun melahirkan bayi dari suami yang telah meninggal Dan dengan ketakutan Bilyana pun menutup semua pintu dan jendela karena takut ada roh-roh jahat yang akan mengambil bayinya Ibu Bilyana pun berkata jika dirinya akan menjaga bayi itu dari roh-roh jahat Ketika Bilyana sudah pulang mencari ranting kayu ia melihat ternyata Maria sudah berada di kamar bayinya Sontak saja Bilyana pun takut kalau bayinya takut diapa-apain Dan benar saja Maria menggoreskan di bagian leher bayi itu hingga Bilyana pun mengambil bayinya Dan pergi ke kandang keledai untuk mencari darah agar bayinya bisa tetap hidup dan disemburkan ke luka itu Rasa sedih pun terasa oleh Maria yang melihat bayi dari Bilyana tersebut Lalu Maria berkata kepada Bilyana mengapa Bilyana begitu baik pada anak bayinya dan tidak jahat layaknya roh jahat Dengan rasa kesal Bilyana pun menghampiri Maria dan mengodok jeruan Maria hingga meninggoy Dan di akhir film terlihat tubuh-tubuh yang pernah Nepana kendalikan Lalu film pun selesai Nah oke jadi itulah alur cerita film dari film You Want to Be Alone Yang sangat begitu liar untuk saya karena di film ini terdapat pemeran film yang cukup banyak Jadi agak belibet gitu ya Tapi bagaimana menurut kalian coba bincang-bincang saja di bawah komentar ya Nah oke lah sekian saja untuk alur cerita film kali ini semoga terhibur ya Pesan moralnya ya coba deh kalian tulis di komentar apa pesan moral dari film ini Oke saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati